Selama ini, puluhan guru yang mengajar di Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo selalu mengeluarkan kocek yang tidak sedikit untuk membayar ongkos angkutan kapal. Busro dan Mislan misalnya, guru yang sudah belasan tahun mengajar di Pulau Gili ini setiap harinya harus mengeluarkan uang sebesar 10.000 rupiah untuk tiket pulang pergi. Belum lagi kapal selalu dipenuhi warga yang menyeberang, sehingga banyak guru selalu terlambat datang ke sekolah. Jarak Pulau Gili Ketapang dari pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo mencapai 8 km atau 5 mil. Cari kapal sangat sedikit. Kadang-kadang pulang dari sekolah, dari tembaga ini jam 12, capanya kapal jam 14. Kepala dulu, kenalai pertama ongkos. Ongkos ya? Ongkos. Dan juga ketersediaan kapal. Kini, guru-guru ini tidak lagi harus bingung menunggu angkutan penyeberangan setelah pemerintah Kabupaten Probolinggo menyediakan angkutan penyeberangan khusus guru. Dewi Korina, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo mengatakan, Guru yang mengajar di Pulau Gili sebanyak 24 guru, mengajar di 3 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama. Kapal yang dipakai guru ini disewa sepenuhnya oleh pemerintah. Sehari biaya sewa sebesar 200.000 rupiah. Jadi tidak ada alasan untuk pemilik kapal datang terlambat menjemput dan mengantar balik ke kota Probolinggo. Kami mencoba memfasilitasi Bapak Ibu Kiri ke Tampang yang akhir-akhir ini dibebani dengan naiknya tarif kapal. Yang pertama, yang kedua, jam keberangkatan itu seacap kali terlambat karena kapal menunggu penumpang penuh. Sehingga putra-putri kita di sekolah ini jam belajarnya berkurang. Kalaupun kita ingin menambah jam di akhir, itu kembalinya sulit karena ombak pasang. Meski sudah mendapat tangkutan gratis, keselamatan paling utama. Mengingat cuaca buruk masih sering terjadi di perairan utara Probolinggo. Farid Valevi, CTV